Apa yang kamu pikirkan ketika mendengar kata sawit? Minyak goreng? Atau perkebunan? Video ini akan menjelaskan sedikit tentang perkebunan kelapa sawit. Ini bukan ajakan untuk mendukung perkebunan kelapa sawit, tapi sebuah ajakan untuk melihat Indonesia dari sawit. Indonesia merupakan produsen dan eksportir minyak sawit terbesar. Meskipun sebenarnya banyak negara lain juga memiliki potensi untuk mengelola sawit, seperti China dan Filipina. Namun, keduanya memiliki banyak kendala seperti kebanyakan lahan subur di China lebih banyak digunakan untuk industri. Dan, ketidakstabilan politik di Filipina dikarenakan adanya gerakan separatis di Pulau Mindanao. Keadaannya justru sebaliknya. China bahkan merupakan importer minyak sawit tertinggi dari Indonesia sejak 2017. Mencengangkan? Tentu ya. Prospek minyak sawit sangat besar, karena minyak sawit sendiri mempunyai nilai strategis dan merupakan bahan baku utama pembuatan minyak makanan. Sementara, minyak makanan merupakan salah satu dari sembilan kebutuhan pokok bangsa Indonesia. Di sisi lain juga, kebutuhan minyak menabati dan lemak dunia terus meningkat. Dapat dilihat dari masih rendahnya penggunaan minyak menabati dan lemak di Asia Timur dan Asia Tenggara. Inilah yang menjadi ceruk kosong untuk diisi oleh Indonesia. Ini adalah sebuah pohon kelapa sawit. Dari satu buah pohon ini, dapat menghasilkan banyak produk. Tidak percaya? Mari kita bahas. Daging buah kelapa sawit. Dapat diekstraksi menjadi minyak sawit dan minyak inti bagian tengah menjadi minyak inti kelapa sawit. Minyak sawit dan minyak inti kelapa sawit inilah yang akan menjadi produk rumah tangga seperti minyak goreng hingga deterjen. Sabut dan cangkang. Keduanya memang merupakan limbah, namun masih bisa diolah kembali menjadi bahan bakar ketel uap di pabrik kelapa sawit. Kemudian ada limbah cair menjadi pupuk organik dan energi biogas, jajang kosong menjadi pupuk kompos, pohon menjadi furniture, daun menjadi mulsa dan pupuk, dan pelepah menjadi pupuk organik. Cukup produktif bagi satu buah pohon kelapa sawit. Begitu besarnya efek perkebunan kelapa sawit justru memberikan dampak yang baik bagi Indonesia. Dengan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pendapatan ekspor, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan. Namun, dibalik segala potensi dan prospek minyak sawit ini, tentu ada dampak lain yang ditimbulkan. Ya, lingkungan. Oleh sebab itu, industri perkebunan kelapa sawit tidak dapat hanya memenuhi kebutuhan global saja, namun harus tetap memenuhi prinsip keberlanjutan. Terima kasih telah menonton!